Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Alam sejahtera bagi kita semua Oke, untuk teman kelima kita Kita akan membahas tentang Management data total station Oke, saya siapkan Oke, kita akan belajar Berdiskusi mengenai Management data pada Pengukuran total station Oke, seperti yang Sudah kita bahas sebelumnya, total station Adalah alat ukur terestris Dan digital Yang tentunya dia akan Proses mengolah Data yang berbentuk digital Nah, maka dari itu Kita juga harus belajar Mengenai bagaimana Bentuk dia Dalam menyimpan data tersebut Atau mungkin bisa kita sebut Database, begitu lah Nah Untuk memahaminya Tentu kita harus memahami Tentang manajemen data Data itu kita manage Sehingga Data yang kita dapatkan itu Dapat kita Kita Perlakukan dengan baik Nah, tujuan dari Management data pada TS ini adalah Yang pertama Menghindari kesalahan Dalam perekaman data Kesalahan Macam-macam ya Bisa salah Nama Bisa salah huruf Bisa salah titik Dan itu akan berpengaruh Terhadap semua data Seperti yang Mungkin Anda pahami Tentang data digital itu Itu harus jelas Dalam perunamaan Harus jelas Dalam penomeran Dan sebagainya Kalau tidak Data itu sudah jadi banyak Kita akan Kesulitan Dan bisa jadi Salahan nanti Dalam menentukan Apakah ini data yang apa Nah, yang kedua Memudahkan pengenalan Jenis objek Yang diukur Kita mudahkan Kita beri kode Kita beri nomor Yang Unik Sehingga Objek-objek Yang kita ukur Di lapangan itu Dapat kita kenali Saat proses data Dan tentunya Nanti akan memudahkan Dalam penggambaran Menghubungkan Antar titik Satu titik Dengan titik yang lain Contoh Gambar jalan Jalan itu kan Bukannya titik Tapi menghubungkan Titik-titik Di jalan tersebut Yang kita Gambarkan Dan tentunya Editing Nanti Editingnya Ada yang Salah Atau bagaimana Dan yang terakhir Jika ada kesalahan Pengukuran Ini Jika memang ada Karena Ini juga manusia Mengukur Pasti mungkin ada kesalahan Kita dapat melakukan Pengulangan Hanya pada yang salah Jadi kita bisa Meneteksi Kesalahan itu Perbagian saja Tidak semuanya Semuanya salah Kita bingung Nanti kita mengukur Kembali ulang Dari awal Lebih baik kita Mungkin mengukur Dari yang salah saja Mungkin pada hari ini Atau yang hari kemarin Apakah pada bagian Yang Objek A Ini kayaknya Kurang bagus nih Gambarnya Atau Kurang benar nih Dalam Mengukur Atau ada penyimpangan Kita bisa mengundali Pada bagian itu saja Sehingga kita mendeteksinya Lebih mudah Nah itu tujuannya Yang saya maksud Dari Management data Pada TS ini Oke Management data Pada pengukuran TS Ini Bisa saya Bagi jadi tiga Yaitu yang pertama Adalah pemberian nama Pemberian nama file Nah ini Kalau Pemberian nama file ini Usahakan memberikan Kode-kode Yang baik Yang baik Yang mudah Difahami Mungkin ini salah sepilih Tapi Kadang ini akan Membingungkan Jika Anda Sudah bekerja Dalam tim yang banyak Tim yang besar Yang besar Dan Yang Anda ukur Itu Kelihannya luas Dan banyak sekali Objeknya Sehingga nanti Kalau Anda tidak Memberikan Kode-kode pada Nama file Sudah akan Merepotkan Pada tim editingnya Atau tim penggambarnya Karena pada Proyek yang besar itu Tim survei di lapangan Dan tim yang melakukan Penggambaran itu Bisa berbeda Bisa berbeda timnya Nah ini Ada kesepakatan Nah paling minimal ya Biasanya Ini contoh minimal Anda memberikan tanggal Di sana Minimal ini Selain mungkin kode-kode Yang lain Nanti pasti Anda bisa Diskusikan dengan tim Kira-kira Apa ini kodenya Bisa kode mungkin Per blok Atau per Objek Atau per bagian Minimal tanggal Juga ada Karena Biasanya kita Ngukur itu Kalau sudah banyak Atau luas Gak mungkin Kita sehari selesai Kita bisa berhari-hari Bahkan mungkin berbulan-bulan Seperti mungkin PTSL Dan sebagainya Yang Sangat luas Ribuan bidang Nah itu Anda juga harus memberikan Minimal tanggal Ini Jadikan Sebuah Kebiasaan Yang kedua Dan ketiga Ini adalah penomeran Dan kode unik Nanti kita akan bahas Penomeran dan kode unik Ini bersamaan Yang pertama Nama file Tadi sudah Oke Penomeran Ini contoh Management data Pada penomeran Dan kode Nanti Contoh ini Kita akan Mengukur Langsung saja Ke Apa namanya Project base Atau problem solve Ini contohnya Anda Diberikan pekerjaan Untuk mengukur Waduk undip Atau situasi Waduk undip Tentu Nanti Anda akan Mengukur Beberapa hal Yang pertama Di wilayah ini Contoh Kerangkanya dulu Kerangka atau poligonnya Anda cari BN-nya dan sebagainya Lalu Mencanakan Berapa titik Apa namanya Kerangka Utamanya Kerangka Horizontal Maupun Vertikal Jika ada Yang diperlukan Objek Waduknya Tentunya Di batas Waduknya Pasti Anda Akan mengukur Namanya Juga mungkin Untuk mengukur Situasi Waduk Pasti harus Mengukur Batas Waduk Lalu Objek yang ada Di sana Contoh ini Sebagian saja Ada jalan Jalan yang menuju Ke sana Waduk undip Jalannya Anda mungkin Bisa Memberikan Objek itu Objek bangunan Di sana Dan mungkin Objek yang lain Ini Contoh saja Ada empat Objek Atau empat Hal yang perlu Anda Ukur Contohnya Tentu kalau Mungkin ada banyak Lagi Contoh disitu Ada mungkin Pepohonan Atau yang lain Jika diperlukan Sesuai dengan Tor Atau permintaan Dari user Oke Manajemen penomeran Anda Dalam manajemen penomeran Ini Kalau bisa Anda Memisahkan Antar objek Memberikan space Antar objek Contoh Di sana ada Poligon Batas danau Jalan Rumah dan gedung Rumah atau gedung Ini memberikan Penomeran yang Memiliki jarak Jika objek Poligon Contoh Anda memberikan Penomeran 1 Sampai 100 Jadi Anda Save Atau simpan Angka 1 Sampai 100 Itu adalah Poligon Lalu Batas danau 100 Sampai 200 Contoh Penomerannya Sehingga Nanti Anda Saat pengolahan Itu akan Mudah mengenali Oh Ini Titik 7 Titik 7 Apa? Ya pasti Poligon Karena Anda Sudah memanagenya Memberikan Apa namanya Management data Pada Penomerannya Kalau ini Ada Titik 350 Itu titik apa? Itu pasti titik Bedung Sebagainya Tapi kok Meleset ke sana? Nah Itu berarti Kesalahan Masuknya gedung kan Bentuknya Seperti Segi 4 Saya ukur Berurutan 300 31 32 34 33 Jadi sebuah Gedung kotak Tapi kok 303 nya Itu Mencelat ke sana Nah itu apa? Nah itu Sehingga Anda Bisa mengenali Objek yang Dianggap Salah tadi Nah Sehingga Nanti Anda Bisa Menganalisis Oh Berarti salah Mengukur Mungkin Ada sesuatu Hal di lapangan Sehingga Anda Mungkin Kembali ke lapangan Untuk mengukur Itu Tidak perlu Anda mengukur Semua Anda bisa mengukur Satu titik tadi Contohnya 303 Oh disini Oh betul Ternyata Ada kesalahan Dalam pengukuran Dan seterusnya Nah Inilah yang Dimaksud dari Manajemen data Dari penomeran Nah Untuk penomeran Saya kira Belum cukup Untuk Anda Memanaj Data Dari Hasil ukuran Ini Perlu Anda Lengkapi Dengan yang Namanya Kode Sehingga Nanti Dalam satu Titik itu Ada Penomeran Dan Kodenya Contoh Seperti ini Anda Memberikan Kode Untuk Polygon Anda Kasih Kode PL Terus Danau Anda Kasih Kode DN Dan Seterusnya Kode Ini Lebih Baik Sebaiknya Adalah Dua Huruf Minimal Dan Maksimal Tiga Huruf Jangan Satu Huruf Karena Satu Huruf Nanti Apa Kita Akan Bingungan Apa Satu Huruf P P P Bisa Jadi Pohon Bisa Jadi Polygon Bisa Jadi Yang Lain Anda Kasih Dua Huruf Biar Lebih Mudah Untuk Memberikan Apa Ya Kodean Atau Apa Namanya Grup Kode Itu M Rumah Atau M Tiga Kode Kalau Kepanjangan Juga Repot Nanti Anda Kelamaan Memberikan Input Data Yang Maksimal Tiga Huruf Kalau Saya Tiga Huruf Minimal Antara Dua Sampai Tiga Huruf Saja Sehingga Nanti Ada Pasangan Pasangan Huruf Itu Sangat Tidak Terbatas Dua Huruf Banyak Sekali Pasangannya Apalagi Tiga Huruf Pasangannya Banyak Sekali Sehingga Nanti Anda Akan Memberikan Suatu Objek Atau Titik Itu Mudah Untuk Dikenali Dan Jika Data Digital Ini Akan Digunakan Analisa Lebih Tinggi Lagi Dalam Analisa Pemetaan Itu Akan Memudahkan Anda Contoh Anda Ini Selek Atau Selek Saja Atau Menampilkan Saja Yang Titik Danau Anda Bisa Lakukan Selek Atau Search Saja Yang Titik Dengan Kode DN Maka Yang Kode DN Itulah Yang Akan Terselek Atau Tersimpat Atau Termunculkan Atau Dimunculkan Oleh Software Ini Hal Yang Akan Memudahkan Anda Untuk Menganalisis JL Saja Jalan Saja Atau Anda Ini Memisahkan Per Layer Mudah Sekali Anda Bisa Search Yang JL Saja Anti Copy Paste Pindahkan Ke Layer Satunya Inilah Gunanya Ada Kode Dan Penomeran Tadi Nah Di Total Station Itu Pasti Semua Semua Total Station Akan Memberikan Space Atau Memberikan Fitur Ini Yaitu Dalam Memberikan Penomeran Nomor Titik Dan Code Atau Kode Semua Merk Semua Tipe Tidak Anda Lakukan Agar Apa Yang Data Yang Ada Dapatkan Itu Lebih Rapi Lebih Mudah Dianalisis Tidak Bercampur Tidak Asal Ngukur Sehingga Nanti Kalau Anda Contoh Ini Mungkin Anda Punja Owner Atau Boss Anda Atau Mungkin Ketua Anda Atau Mungkin Tim Leader Anda Menanyakan Sesuatu Hal Tentang Data Anda Akan Mudah Sekali Dalam Searching Ulang Editing Ulang Ataupun Melakukan Penataan Karena Adanya Management Data Yang Baik Dan Ini Memang Harus Anda Sepakati Dalam Tim Anda Sehingga Nanti Bisa Jadi Standarisasi Dalam Tim Pekerjaan Itu Nah Nanti Contoh Seperti Anda Mengukur Kalau Mungkin Di Pemdik Ini Belum Sampai Mengukur Yang Besar Seperti Nanti Anda Akan Menghadapi Sifrekayasa Yang Di Sana Ada Lebih Besar Dan Mungkin Kemah Kerja Anda Akan Mengukur Sebuah Satu Satu Desa Nah Itu Mungkin Anda Akan Ruid Jika Anda Tidak Memiliki Management Data Dari Total Station Semua Data Memang Harus Diminage Sampai Nanti Anda Juga Akan Belajar GIS Atau Sistem Informasi Geografis Itu Anda Akan Memiliki Data Dan Disana Bahkan Sebut Database Dan Bahkan Nanti Ke Arahnya Big Data Data Yang Sangat Besar Sehingga Data Data Itu Mudah Di Akses Mudah Di Apa Ya Di Keluar Masukkan Ya Itu Karena Adanya Management Data Oke Itu Adalah Management Data Dari Total Station Tidak Rumit Hanya Seperti Ini Tapi Ini Sangat Sangat Penting Sekali Jika Anda Sudah Mengalami Pengukuran Yang Besar Oke Selanjutnya Adalah Tentang Download Dan Upload Data Nah Ini Juga Persoalan Tentang Apa Ya Pengukuran Atau Data Data Tentu Disini Juga Ada Yang Namanya Download Dan Upload Data Nah Hasil Yang Anda Dapatkan Jika Data Itu Ter Minish Dengan Baik Tentu Nanti Hasil Download Nya Juga Akan Baik Dan Upload Nya Juga Akan Mudah Dikenali Oleh Total Station Saat Pengukur Di Lapangan Nah Dalam Data Pengukuran Yang Di Download Itu Apa Sih Yang Didownload Dari Data Pengukuran Itu Ada Dua Sebenarnya Dalam Total Station Secara Umum Hampir Sombor Total Station Itu Akan Memberikan Dua Data Yang Yang Penting Untuk Anda Dapatkan Yang Pertama Itu Adalah Raw Data Yang Paling Penting Adalah Raw Data Data Asli Data Hasil Ukuran Raw Data Data Yang Asli Yang Anda Ukur Belum Terhitung Dan Sebagainya Dan Sebagainya Raw Data Di Sana Masih Ada Jarak Sudut Azimut Koordinat Awal Backside Dan Seterusnya Yang Bisa Anda Analisa Dan Jika Ada Hal-hal Yang Penting Anda Bisa Mengedit Melakukan Perbaikan Data Dalam Total Session Memang Lebih Raw Data Ini Juga Anda Perhatikan Anda Download Yang Kedua Selain Raw Data Adalah Koordinat Koordinat Ini Lebih cepat Jika Anda ingin Mendapatkan Data yang cepat Tentang Koordinat Saja Akan Menghitung Terkait Salah Angka Salah Memasukkan Koordinat Salah Memasukkan Azimut Dia akan Menghitung Sesuai Dengan Yang Anda Inginkan Dan Tidak Anda Bisa Anda Edit Lagi Atau Anda Hitung Recompute Lagi Recompute Lagi Menghitung Lagi Jika Anda Sudah Menggunakan Koordinat Beda Dengan Raw Data Anda Bisa Recompute Lagi Menghitung Kembali Jika Ada Kesalahan Memasukkan Berdiri Alat Anda Bisa Masukkan Atau Anda Mengukur Di Lapangan Masih Menggunakan Koordinat Lokal Malaupun Anda Pakai BM Jangan Ada Benchmark Yang Sudah Di Lapangan PIG Atau BPS Sudah Ada Tetapi Anda Belum Punya Info Nilai Koordinat Berapa Dari Titik Itu Anda Masih Tetap Mengukur Karena Harus Mengukur Hari Itu Anda Bisa Gunakan Koordinat Lokal Dulu Sibu 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 Atau 0,0 Boleh Nah Tentu Tapi Kalau Anda Belaksir Tentang Geodesi Dan Geometrika Tentu Itu Tidak Benar Anda Harus Memasukkan Kembali Nilai Koordinat Yang Benar Yang Hasil Pengukuran Secara Global Nah Anda Dengan Raut Data Anda Dapat menghitung Kembali Atau Recompit Kembali Nilai koordinat tersebut Anda masukkan nilai koordinat yang benar hasil informasi dari BIG, Anda dapat suratnya, nilai koordinatnya berapa, PM1 PM2, Anda bisa ketikkan di software dan akan bisa direkompute kembali di software, nah itu kelebihan jika Anda mempercayai raw data oke nah pada alat untuk download dan upload data tentu Anda membutuhkan PC tentu dengan operating system yang sudah ada macam-macam sistem, ada yang pakai Windows, ada yang pakai EOS atau Macintosh tapi disini mungkin lebih banyak memang menggunakan PC atau menggunakan Windows lebih banyak seperti itu, karena yang paling umum software download data itu banyak yang ketersediaan softwarenya itu menggunakan platform Windows dan yang selanjutnya adalah tentu software untuk transfer data transfer data ada banyak macamnya, biasanya tiap total station itu tiap merek total station itu akan mengeluarkan software transfer data dia, khusus untuk dia biasanya topcon ya topcon, biasanya topcon link namanya ada SOCIA, ada SOCIA link kunyanya LICON beda lagi saya lupa namanya, itu ada dan kebiasanya untuk sebuah transfer data saja untuk keperluan transfer data tapi untuk perluan manajemen data itu biasanya free free atau open source atau tidak ber license atau berbayar jadi Anda boleh download, install dimanapun dan untuk mendistribusikannya free sudah saya tautkan juga di kulon di sana ada URL dari topcon link yang Anda bisa download Anda masuk ke URL itu ini sudah saya lihatkan di sana dan Anda bisa download silakan nanti Anda bisa download software ini oke lanjutkan nah beberapa tipe dari total station itu masih menggunakan kabel untuk interface komunikasi antar alat total station dan PC disebut kabel F4 biasanya kabel ini menggunakan interface RS232 atau disebut dengan portcom portcom yang portnya ada 9 pin 9 pin nah masalahnya biasanya di dalam komputer atau PC sekarang itu port com ini atau S232 ini sudah jarang tersedia terutama mungkin laptop ya sudah tidak ada yang port besar-besar sekarang pakai portnya itu hanya USB saja dan USB pun minimal hanya 1 atau 2 itu biasanya nah jangan khawatir sekarang juga sudah ada apa namanya kabel yang bisa memberikan konversi atau apa ya namanya interface ya konversi USB to RS232 atau USB to com itu ada nah karena USB ini adalah sifatnya secara elektronik itu adalah universal transfer bus sedangkan com ini adalah port yang sejati maka biasanya USB ini memerlukan driver driver untuk bisa aktif menjadi sebuah koneksi yang diinginkan contoh untuk driver USB to com ada banyak ada yang DB9 ada yang prolific ada yang ATEN dan seterusnya dan seterusnya Anda bisa banyak didapatkan di pasaran atau kabel juga sudah datang dengan konversi USB nya kabel yang dipasarkan sekarang sudah ada konversi USB nya tapi untuk beberapa total station yang lain sudah bisa menggunakan flash disk itu tinggal di copy paste saja nanti tinggal dibaca di PC tidak perlu adanya koneksi seperti ini atau sudah menggunakan memory card dan sebagainya tapi ini kita bahas yang menggunakan kabel atau data sebagai yang paling umum yang ada oke nah jika Anda menggunakan kabel ini sebagai interface untuk menghubungkan antar PC ini perlu komunikasi antar PC dan TS nya perlu komunikasi nah komunikasi dalam bahasa digital itu harus melakukan komunikasi sinonisasi sinonisasi di apa di bahasanya disebut dengan disini adalah parameter parameter untuk port port parameter komunikasi port com parameter ini harus Anda atur apa yang ada di TS itu harus sama dengan atau yang di PC sehingga TS dan PC bisa berkomunikasi setelah dia sama barulah TS dan PC akan berkomunikasi dan siap mengirim data TS ke PC ataupun PC ke TS nah ini komunikasi bisa diarah download dan upload apa sih yang di atur atau disingkronisasi itu oke kita mulai dari menunya dulu ini contoh menunya dari total station mark topcon yang GTS 255 kemarin 235 1001 ataupun Sophia yang mirip kemarin itu hampir mirip di dalam memberikan menunya tentu kalau Anda berurusan dengan data tentu Anda harus mencari menu yang memori ya pasti memori manager atau data namanya pasti-pasti tidak jauh dari itu memori data atau apalagi ya kalau bahasanya file manager mungkin seperti itu kalau di HP itu tidak jauh-jauh dari manajemen data tidak jauh-jauh dari itu nah itu biasa tiap itu bisa menggunakan bahasa yang berbeda-beda tapi kita sebagai orang yang biasa menggunakan perangkat digital tentu Anda yang anak minimal tentu masih paham kalau urusan data itu pasti arahnya ke bahasanya memori atau file manager atau explorer file explorer atau data manager itu tidak akan jauh dari sana nah biasanya di dalam memory manager itu pasti ada beberapa sub menu lagi sub menu lagi sub menu lagi contoh disini submenunya lagi itu ada status dari file lalu bisa Anda search nah itu biasanya begitu kan data-data itu bisa Anda file maintain dan lain-lain mungkin ada rename ada delete jadi begitu ya ada delete atau ada erase atau ada yang lain itu biasanya kan kalau bermain dengan kita melakukan apa ya membuka software-software untuk pengolah file itu pasti begitu kayak Anda menggunakan PC dengan explorer Windows explorer bisa Anda copy paste di sana Anda bisa rename Anda bisa delete dan lain-lain berlaku ya mirip seperti itu nah nah di dalam sub menu dari memory itu pasti ada yang transfer data nah ini juga bisa dengan bahasa yang berbeda bisa langsung spesifik download upload begitu ya ada TS yang begitu atau yang bisa mengatakan send data dan sebagainya bisa jadi nah itu macam-macam bahasanya saja ini pasti arahnya data transfer dan ada pilihan pasti ada yang download dan upload setelah data data transfer Anda eksekusi atau Anda klik Anda pilih tentu di sana ada sub menu lagi biasanya dan sub menu lagi di situ pasti akan memberikan pilihan antara send data atau load data send data ini bahasanya kalau di TS ini adalah untuk download dia kirim mengirim data dari TS ke PC tentu dari alat itu ke alat yang lain load data adalah membuka data dari alat lain ke dia nah ini bisa jadi bahasa juga bisa download dan upload nah yang ketiga di dalam data transfer itu ini semua TS yang menggunakan parameter kabel sebagai transfer datanya pasti ada settingan komparameter pasti ada pasti ada pasti ada mungkin bahasanya juga sedikit berbeda mungkin port kom atau port saja atau parameter saja mungkin ya atau bahasa yang lain intinya di situ adalah menu yang bisa Anda gunakan untuk mengatur atau men-setting dari parameter komunikasi antara alat ini isinya pasti ini protokol baut rate karakter and parity kalau ini pasti ini pasti nama protokol baut rate dan karparity karena nama itu nama standar kalau ini kalau yang yang ini tadi yang sebelum-sebelumnya itu mungkin nama-nama yang berbeda tapi kalau sudah masuk ke parameter komunikasi atau port komunikasi atau communication itu pasti isinya adalah protokolnya baut rate karakter dan parity apa sih itu maksudnya ini langkahnya maksudnya itu adalah parameter komunikasi yang nilainya harus disiklolisasi protokol disini ada pilihan act or neck maksudnya ini adalah dia bisa berkomunikasi dua arah one way satu arah kalau one way ini satu arah itu dari alat ke pc ini bisa Anda pilih kalau download pakai one way bisa kalau upload pasti harus pakai act neck bisa pakai one way baut rate ini adalah kecepatan dari transfer data kecepatan kecepatan rate dari file yang di transfer nah ini antara pc dan alat itu harus simptom kalau alatnya pelan pc-nya cepat ya nggak bisa nggak bisa nggak mau ya harus ada simpongkan contoh disini pilihannya adalah 9600 kalau di ts ini standar biasanya pakai 9600 speednya lalu character and parity ini biasanya nggak perlu pakai non nggak perlu pakai karena isinya adalah tidak terlalu berbit datanya pakai non saja biasanya dan stop beat adalah dia per datanya itu berapa berapa kali berhenti berhenti nya jadi per satu beat dia akan pemisahnya itu per beat per beat per beat nah ini pasti isinya adalah ini selesai tentu Anda bisa kembali ke menu sebelumnya yang tadi menu sebelumnya adalah yang data transfer ya kalau ini sudah oke protokolnya atau parameter komnya tentu Anda sudah siap untuk melakukan transfer data tapi sebelum Anda eksekusi transfer data nanti tentu Anda juga harus melakukan pengaturan pada PC nya tapi sebelum PC nya ini coba kita bahas yang sedikit ini tadi kan ke komparameter sudah selesai akan Anda kembali atau escape biasanya atau back ke menu sebelumnya Anda lakukan send data contohnya ini adalah melakukan transfer data atau download data nah setelah send data itu pasti ada pertanyaan ini ini adalah pemilih pilihan data pilihan data yang mau di download ya pilihan data yang mau di download apa yang Anda inginkan untuk di download pilihan umum itu adalah tadi raw dan koordinat data koordinat data kalau yang code ini hanya kodenya saja mungkin untuk template nanti mungkin dimasukkan ke TS yang lain atau lain bisa di ambilkan template dari pcode data tapi yang paling umum paling utama adalah yang raw data dan koordinat data ini tiap TS pasti bisa dilakukan ini hanya mengambil raw datanya dan hasil hitungan si TS itu atau koordinat data tapi saya sarankan bagi Anda Anda ambil yang raw ini harus ada raw data kenapa ya nanti tadi saya sebutkan bagi Anda Anda bisa melakukan analisis datanya itu jika ada data mentahnya atau raw datanya apakah sudah betul apakah artinya ketinggalan dan sebagainya jika koordinat data kita percaya 100% sama TS menghitungnya sehingga Anda tidak bisa melakukan dengan koordinat yang lokal dulu dan sebagainya tidak bisa kalau Anda pakai koordinat data karena data hasilnya koordinatnya saja bukan hasil pengukuran oke dan setelahnya pasti akan selalu dipilih file mana yang akan di download kalau yang tipe-tipe yang standar TS ini downloadnya hanya bisa satu per satu satu per satu satu file satu satu file atau satu project untuk di download tidak bisa langsung dipilih apa ya banyak project gitu ya atau kumpulan project dipilih lalu di download semua tidak bisa pada tipe yang tipe yang standar TS seperti ini pasti Anda harus memilih yang mana nama file-nya yang mana biasanya di situ Anda bisa list Anda tampilkan list datanya yang mau diukur eh mau di transfer yang mana contoh yang tanggal ini Anda list Anda enter sehingga dia siap send measure data nah sebelum yes Anda eksekusi atau Anda klik Anda harus mempersiapkan untuk PC-nya nah pada PC atau komputer tentu Anda juga harus melakukan apa namanya pengaturan atau prosedurnya yang pertama jika data kabel itu menggunakan USB sebagai converter-nya tentu Anda harus punya lever USB-nya ya lever USB-nya ini juga free biasanya banyak sekali tersedia di web tidak tidak berbayar ya yang Anda sesuaikan dengan jenis kabel yang dipakai pakai itu pakai prolific interface atau ATEN interface atau UDF interface macam-macam biasanya tapi paling umum prolific sih prolific paling umum paling murah soalnya prolific kalau ATEN agak mahal biasanya oke nah pada pengaturan pada alat atau PC juga Anda bisa melakukan dengan melakukan pada setting parameter pada token link nya nah disini perlu Anda setting pada parameter transfernya pada token link disana Anda bisa mengeksekusi pada bagian import disini dan export data itu ada kalau teri file juga bisa Anda buka menunya disana pada pasti ada import dan ada export pasti atau download upload itu mungkin server yang lain nah Anda bandingkan dengan settingan yang tadi yang ada di PC sama baud rate nya sama karitnya 8 bit paritnya non stop bit nya 1 dan neksur bahwa settingan ini sama dan port yang dipakai yang terdaftar di PC jika Anda membuka manager atau apa namanya device manager tentu port tersebut haruslah terkenali oleh si komputer atau laptop jika sudah sama tentu Anda akan siap untuk melakukan transfer data info dari ini alat ke PC untuk langkah langkah download data ini juga sudah saya boleh apa namanya linkkan di kulon di sana ada video selesai ini memang Anda harus praktek di lab tapi karena pandemi ini belum bisa Anda lakukan saya hanya bisa memberikan Anda informasi berupa video silakan Anda simak bagaimana caranya mudah sekali yang penting Anda harus pahami tentang komunikasi antar alat ya tadi yaitu port port ini adalah sebuah jembatan yang menjembatani antar alat jika Anda menghubungkan seperti PC dengan PC Anda menghubungkan alat dengan alat bukan hanya total station nanti Anda ketemu seperti dengan GPS Anda ketemu dengan yang lain-lain itu pasti akan ketemu dengan port karena ini adalah jalur komunikasi digital pada komputer walaupun Anda nanti pakai wifi pakai bluetooth itu sebenarnya memang ada port atau sebuah jembatan atau sebuah apa ya namanya jalur jalur komunikasi antar alat sehingga satu alat dengan alat lain itu dapat berkomunikasi jadi memang arahnya banyak elektronik tapi itu tidak ada salahnya kita dalam gui DC karena juga banyak menggunakan peralatan digital peralatan pengukuran yang digital tentu kita juga harus paham tentang hal ini tentang port dan sebagainya seperti Anda juga gunakan seperti apa ya internet itu ya disana ada apa namanya ID ya ID yang ID IP ya namanya internet protokol Anda mungkin sudah sangat familiar jika anak-anak sekarang tentang IP ya berapa IP-nya IP wifi berapa itu IP adalah internet protokol protokol ini adalah protokol koneksi pasti ada angkanya berapa satu seratus titik berapa titik berapa dan ada port-nya pakai berapa dua ribu atau itu pasti itu adalah sebuah jalur komunikasi begitu pun dengan alat ini oke saya akan memberikan tugas ke Anda yang mudah tugasnya ini karena Anda tidak bisa melakukan langsung download dari TS karena TS saja di kampus saya akan memberikan sebuah data saja data hasil downloadan walaupun data ini juga tidak selalu 100% betul juga hasil ukurannya tapi paling tidak Anda coba sedikit mempraktekkan hasil download data dengan TS ini menggunakan top coding dan coba Anda proses nanti seperti yang saya contohkan langkahnya sampai pada AutoCAD petanya dan tugas Anda adalah memberikan analisa dan memberikan laporan langkah-langkah itu menjadi sebuah laporan maksimal 10 halaman saja isinya yang Anda kumpulkan adalah laporannya saja laporan nanti kalau gambar atau apa Anda bisa screenshot dari hasil pengolahan Anda dan ini untuk tugasnya adalah tugas pandiri ya tiap orang beda untuk apa namanya sistematika laporan bebas kenapa saya buat bebas ini salah satu kreativitas adalah menjadi bagian dari nilai yang saya nilai dan saya juga mengurangi kopi pasta dari antar Anda atau plagiarisme antar Anda lihat nanti kalau bebas terlihatan bahwa Anda itu nyuntuh siapa atau siapa yang persis atau yang sama kelihatan nanti nah ini tolong dikerjakan dengan baik sebagai nilai tugas di mata kuliah ini yang terbaik Anda gunakan jangan persis jangan sama sama ya tentu nilainya tidak bisa saya berikan maksimal separuh dari nilai itu oke sedikit saya contohkan tentang topcon link ya sebentar saya tutup dulu topcon link sebentar contoh topcon link topcon link topcon link tuluan yang ada di saya adalah versi 8 versi 8 silahkan Anda cari sama saja versinya saya tidak harus menguruskan pakai versi 8 versi berapapun biasanya versi yang sudah paling banyak di detad ya versi 7 versi 8 sebagai contoh saja topcon link dan ini bisa Anda install free di komputer Anda tanpa memasukkan key memasukkan license dan sebagainya karena ini software free dan sebenarnya sederhana seperti ini ada menu-menunya menu dropdownnya ada file dan sebagainya dan beberapa icon kecil saja sedikit saja ada open yang penting open file ada icon untuk import atau download ada export atau upload dan ada convert file nah ini bisa convert antar file file-nya apa di convert jadi apa hasil-hasil ukuran di sana ada banyak sekali tipe file yang umum maupun yang khusus khusus contoh yang topcon ini kan khusus topcon ada juga yang umum seperti GIS SHP shape seperti itu umum atau design seperti DWG DSF itu kan punya cat itu umum dan sebagainya oke coba saya lakukan saya punya data yang juga sudah saya upload di kulon di sana ada data hasil TS silahkan anda download di tugasnya itu juga ada disitu juga ada assignment-nya di kelas B di kelas B juga masukkannya jangan tertukar di kelas A nah ini contoh ini datanya adalah raw data situasi ini contoh saja data hasil ukuran surveyor dengan TS walaupun datanya ini tidak sangat tidak sangat baik gitu ya karena untuk manajemen datanya kurang baik juga karena ada sesuatu hal yang kurang nah ini contoh ini ada satu titik yang belum ada nilai koordinat awalnya ini adalah koordinat apa namanya backside yang melakukan perpindahan banyak titik dia sampai ada 9 kali perubahannya contoh observasi titik 1 nah ini dia backside nah ini pindah ke titik 2 ke 3 ke 4 dan ke 4 paling banyak ini detailnya ke 5 lumayan banyak ke 6 cuma ada 9 titik yang terukur 7 ada 3 nah ini adalah raw data ya nah sekarang data itu enaknya kita bisa melihat hasil ukurannya kita bisa lihat pada titik ke 4 dia banyak sekali yang terukur nah ini anda lihat ada nomor titik dari titik berapa ke titik berapa berapa tinggi reflektornya kelihatan disini tinggi reflektor atau tinggi prismanya ya azimut juga sudah bisa terukur disitu dan ada sudut horizontal jarak miring sudut vertical lalu ada kode tipe ini tipe pengukuran ini ada backside ini backside di tiap titik pasti ada backside siap pindah titik harusnya ada backside ada backside ada backside ini backside backside dan seterusnya nah pada raw data ini untuk poinnya atau koordinatnya belum muncul semua karena tidak menggunakan hasil penghitungan dari total station jadi kita harus menghitungnya dengan software ini sehingga nanti kita bisa melakukan perubahan-perubahan nah bagaimana menghitungnya mudah sekali kalau ini sudah lengkap backside atau pendiri alatnya sudah sudah ada koordinat awalnya kebetulan ini sudah pakai ground instinct dan ground noting karena dia pakai UTM bisa langsung kita proses compute koordinat nah lihat ini ada kesalahan satu one point did not receive koordinat kontinu yang mana ini ini yang ini kosong nah sebenarnya dia mengukur backside ini tidak menggunakan koordinat belakang dia menggunakan hanya azimuth saja 201 itu disini 201 nah ini tapi dia pakai azimuth ada signal syncolnya coba saya coba force untuk menghitung saja proses compute koordinat yes oke dia akan menghitung semua koordinatnya contoh anda ingin merubahnya anda bisa anda jika ini contoh koordinatnya belum benar koordinat awalnya anda bisa mengeditnya mengganti nilainya contoh 3 ini saya ganti 4 ini bisa nah tentu kalau anda sudah mengganti anda harus kembali melakukan proses compute koordinat maka nilainya akan berubah nah ini bisa berguna jika memang ada kesalahan dalam memberikan informasi berdiri alat atau pukul di lapangannya masih menggunakan koordinat lokal contohnya seperti itu nah setelah selesai seperti ini anda dapat penyimpan hasilnya file save as nah save as ini bisa anda save dengan banyak format ya saya awalnya dengan format yang standar dulu untuk bisa mengevaluasi atau menganalisis data itu pada token link anda bisa menggunakan format yang ini topcon topsurfjob yang tsc anda namai file namenya anda save contoh disini saya berikan nama disini contoh kelas B kelas B saya save oke dia tersimpan oke data yang raw data ini kita tutup biar kita nanti jika ada kurangan atau kesalahan kita bisa buka lagi jadi tidak di apa ya tidak di from right data yang apa namanya data yang raw data itu oke kita no saja tidak disimpan hasilnya agar itu sama seperti hasil di lapangan saja tapi yang hasil dari analisis kita tadi atau ukuran hitungan tadi kita itu kita sudah simpan dalam bentuk tsj tadi namanya kelas B kelas B tsj kita open nah ini hasil tadi save as tadi ke bentuk tsj nah disana masih sama tadi ada point tfs observasi sama tambahannya disini ada codenya dan tambahan yang kelihatan banget itu adalah tambahan yang ini ada window baru yang muncul setelah kita simpan tsj yaitu cat view disini cat view anda bisa aktifkan atau anda tutup sama ini ini kan nanya oke bentar ya dalam nah Terima kasih. 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 Lalu Anda pilih yang design di sana DWG contohnya contoh kelas B Ajami di wg nantinya cepat sekali nah sehingga anda akan punya data yang di wg Coba kita buka dengan AutoCAD saya punya AutoCAD yang yang gampang aja mungkin AutoCAD yang biasa aja lebih baik kalau Anda punya CV3D seperti ini atau lang desktop nanti Anda bisa olah sampai kontur ya ini disini hanya sampai pada gambar aja saya contohkan ke contoh aja ini oke Anda bisa buat open di sini atau buka di sini karena ini dah data rekaan ya bukan data hasil untuk Anda proyek ya jadi nanti data ini silahkan Anda buatkan macam-macam lah boleh ada garis jalannya atau apa rekaan bayangan Anda boleh Oke tentu Anda bisa open datanya kelas B tadi ya simpannya tak open Hai conti ini saja ini agak ada ini karena softwarenya juga bukan license banget jadi ya itu deh Zoom eksten nah disana sudah ada titik ada tambah titik ada nomor titik dan ada ketinggian ya dan ini sudah terpisah dalam layer enaknya gitu Coba ini saya matikan layer yang nomor nomornya hilang ini saya tutup yang sambil semuanya aja dan semua tinggal titiknya saja saya buka yang ini apa kosong ya yang ini description nah atau kode ya itu ya ke sini saya tutup saya ini elevasinya elevasinya ini saya tutup yang nomor yang nomornya nah sini Anda bisa mengolah selanjutnya menjadi sebuah gambar atau menjadi sebuah peta yang baik dengan menggunakan tentu pengolah data yang pengolah gambar yang lebih representatif yaitu AutoCAD ya CivilCAD, AutoCAD map, Civil3D yang bagus ini 3D sampai kontur sampai analisis apa ya kesipilan itu volume luasan dan seterusnya, Civil3D. Nah itu contoh demo dari saya silahkan nanti tugas Anda seperti demo saya tadi dan Anda membuatkan laporannya laporannya berisi langkah Anda dan itu langkah apa dan Anda menganalisis datanya seperti apa dan itu bebas formatnya dan saya juga menilai kreativitas Anda dalam memberikan analisa dan penjelasan maksimal 10 halaman saja oke itu yang bisa saya sampaikan silahkan jika ada pertanyaan silahkan 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 ke dalam PC atau komputer tapi untuk upload itu kegunaan di lapangannya seperti apa ya Pak oke bagus sekali pertanyaannya Mas upload data contoh dalam pekerjaan ke arah pengukuran engineering atau ke arah sipil ya nanti kalau Anda mendengar nanti ada yang namanya stakeout atau staking out minggu depan atau pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang stakeout ini atau staking out ini staking out artinya contoh ini bisa contohkan aja eh di gambar ini hasil ukuran Anda ya lalu eh hasil peta Anda ini sangat anda serahkan ke tim desain contohnya desainnya adalah orang sipil atau orang arsitek lalu dia akan mengupload Oh nanti kita akan buat gedung di sini contoh ya gedung kita akan bentuknya seperti ini contohnya setelah gambarnya Mas bisa ya Halo Halo Mas iya bisa Pak bisa ya saya buat desain contoh ini adalah batas gedung yang akan dibangun di atas tanah yang Anda sudah eh gambarkan atau petakan ya nah tentu titik-titik ini kan di lapangan belum ada ya Mas Habiu nah Anda nanti tentu akan punya tugas selanjutnya sebagai surveyor di dalam perusahaan di apa namanya proyek ini yaitu melakukan kematokan titik ini 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 itu dimana di lapangan nah tentu Anda harus mengambil di koordinatnya di sini Oh titik yang ini coba saya pakai list saja itu ya Nah akan muncul bahwa eh empat batas itu koordinatnya adalah ini X nya sekian Y nya sekian dan seterusnya ada empat nah inilah yang nanti Anda akan cari di lapangan nilai koordinatnya dan koordinat atau titik-titik ini inilah yang Anda nanti upload ke total station sehingga nanti dengan total station Anda dapat melakukan pematokan titik keempat titik batas bangunan ini di lapangan bisa dipahami masa Habiu itulah disebut dengan staking atau stake out nah sehingga kenapa kok TS juga perlu ada upload data inilah yang dilakukan upload data dan macam-macam bukan hanya ini contoh yang lebih rumit lagi ini adalah Anda melakukan staking out untuk jalan apalagi jalan tol jalan tol itu kan saat Anda belok atau ada ada belokan yang layang gitu nah itu ada semuanya superelevasi ini diajarkan di super kerasan nanti ada superelevasi atau desain jalan dan nanti harus Anda melakukan staking out pematokan bukan hanya dua dimensi X Z X Z aja tapi sampai Z X Z X Z tinggi tinggi jadi semakin naik semakin naik semakin turun belok 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 nah itu dilakukan apa yang lakukan namanya staking out yang panggung dan alat yang digunakan untuk staking out salah satunya adalah staking ini selain nanti ada GPS juga bisa digunakan dengan RTK ya tapi yang paling baik dalam penggunaan staking out di lapangan ya adalah alatnya total station dan mungkin ada banyak juga yang lain contoh Anda akan melakukan pemasangan file atau mungkin anda lebih mudah bahasanya seperti apa ya pematokan itu pancang 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 atau paku bumi ya pancang Anda bisa sering lihat di pokoknya besar apartemen hotel itu pasti ada yang sebuah tiang yang tinggi ya dari beton yang dipukul masuk ke dalam untuk jadi fondasi dari bangunan tinggi itu nah memasang titik-titiknya itu tidak sembarangan dia pakai koordinat posisinya nah disitu perlu surveyor perlu orang surveyor dan harusnya orang di UDC yang melakukannya nah itu ya pakainya apa ya staking out namanya mereka memasang dan sebagainya nah itu pekerjaan itu pasti sangat berarti sekali di dalam projek projek bayangkan saja satu file itu harganya bisa puluhan juta jika salah memasukkannya tidak bisa ditarik kembali atau dicabut kembali tidak bisa tidak mungkin karena akan sangat berat sekali dan mungkin akan sangat banyak biayanya untuk menggali kalau ditarik pasti akan patah dan sebagainya dan menghancur tidak bisa dilakukan lagi nah bayangkan titiknya salah seharusnya di titik ini dia pindahnya ke titik sana nah ya sudah rugi dibiarkan itu itu maksudnya masabi pertanyaan yang bagus minggu depan kita akan bahas salah satunya tentang stakeout disana ada program stakeout dan lain-lain oke yang lain silahkan Hai baik Pak terima kasih Pak silahkan satu lagi sudah ada azan satu lagi aja Pak ya Hai itu tugasnya tuh sampai ke kontor atau cuman masukin ke DWG nya doang Pak gimana Mas Mbak Halo tugasnya tuh sampai ke out of cat cuman input doang tadi atau sampai ke kontor jika memang bisa sampai kontor boleh tapi saya tidak memajibkan ke sana jika memang Anda bisa sudah pernah belajar ya silahkan ya Oh terima kasih Pak sama-sama oke 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 cukup ya oke cukup sekian untuk conference hari ini semoga Anda paham tentang apa yang saya jelaskan silahkan untuk dipelajari lagi lebih dalam dalam beberapa video yang saya saat akan disana juga dengan tugas yang sudah saya berikan ke terima kasih atas perhatiannya kita ketemu lagi di setelah berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang di sini di sekitar terima kasih Terima kasih.